Saya Giring dan saya bangga pernah berkuliah di Universitas Paramadina. Setelah berjalan beberapa semester, ternyata saya dihadapkan pada dua pilihan. Melanjutkan kuliah atau membangun karir di industri musik. Kemudian saya memilih untuk membangun mimpi saya di karir musik bersama Niji. Saya memilih musik karena ingin mengejar mimpi-mimpi saya, itu passion saya. Dan saya tidak mau merepotkan ibu saya yang single parent semenjak tahun 1998 ketika Almarhum Bapak meninggalkan kami sepuluhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang disampaikan Giringganesha. Banyak pihak yang menyoroti terkait pidato Giring yang mengatakan bahwa Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong. Lalu pertanyaan kita teman-teman, siapa yang dimaksud Giringganesha? Nah, kalau kita asumsikan teman-teman, orang itu adalah Pak Anis Basbenan. Terkait pidato Giringganesha yang menyindir Pak Anis Basbenan ini mendapat respon banyak pihak, banyak netizen, banyak warganet yang ramai-ramai membela Pak Anis Basbenan. Nah, kali ini teman-teman ada Roy Suryo yang juga membela kepada Pak Anis Basbenan. Untuk lebih jelasnya, kita akan baca berita teman-teman dari suara.com Giring samakan dengan Bill Gates dan Mark Zuckerberg, Roy Suryo mengatakan halunya kebangetan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giringganesha sedang menjadi sorotan banyak pihak, usai pidatonya yang disebut-sebut menyerang Anis Basbenan. Roy Suryo pun ikut bersuara lewat cuitan terkait sosok Giring yang ucapannya dinilai kontroversial itu. Bukannya tanpa alasan, pernyataan Giring yang ditunjukkan di hadapan langsung Presiden Jokowi berhasil mendapat reaksi publik. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak pecus bekerja, ucap Giring belum lama ini. Pernyataan tersebut ternyata berbuntut panjang. Giring bahkan harus menerima dampak turunan. Salah satunya adalah latar belakang pendidikannya yang perlahan terkuak. Belakangan beredar kabar bahwa Giring adalah mahasiswa yang terkena DO, dropout di Universitas Paramadina yang mana Anis pernah menjadi seorang rektor di kampus tersebut. Publik pun banyak menjadikan fakta ini sebagai alat untuk mengkritik tingkah Giring. Meski demikian ada juga suara pembelaan. Di antara narasi pembelaan adalah bahwa seseorang yang DO bukan berarti tidak bisa sukses dan setidaknya berani bicara. Tidak tanggung-tanggung mereka yang membela menyandingkan Giring dengan sosok Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang dianggap bisa sukses walaupun juga DO. Pilihan-pilihan seperti ini biasa dalam kehidupan anak muda. Mark Zuckerberg, saja salah satu orang terkaya di dunia pernah DO. Bill Gates pun pernah di DO. Tidak ada yang bilang, Zak dan Gates bodoh. Tapi mereka punya prioritas pada suatu masa dalam hidupnya, kata jurubicara PSI. Aryo Pimo dikutip, Warta Ekonomi, Jaringan Suara.com Untuk itu, Reusorio ikut berkomentar. Ia menyoroti pihak-pihak yang mendukung Giring dan menyamakan dengan Bill Gates serta Mark Zuckerberg. Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan. Ia juga menyebut status Giring yang merupakan mahasiswa yang di-dropout bukanlah hal yang layak untuk dibanggakan. Hahaha, DO kok dibanggakan? Demen sampai dua kali lagi tulis Reusorio seperti yang dikutip di Suara.com Rabu 29 Desember 2021. Malah kini, gerombolannya sekolah membanding-bandingkan dengan Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan seterusnya. Halunya kebangetan. Beliau-beliau itu memutuskan hengkang dari studinya sendiri, bukan dikeluarkan. Untuk gak ngaku-ngaku alumnus asli amyar lanjutnya. Itu, teman-teman, sindiran yang cukup keras dari Reusorio, ahli telematika. Kalau tidak salah, Reusorio juga pernah menjadi kader Partai Demokrat, atau mungkin sekarang masih pengurus Partai Demokrat, saya kurang tahu. Tetapi yang pasti, teman-teman, menurut Reusorio, DO kok dibanggakan-banggakan? Drop out, drop out kok dibanggakan, apalagi menyamakan atau memberikan contoh Mark Zuckerberg, yang mana Mark Zuckerberg ini adalah pendiri dari Facebook, dan Bill Gates adalah pendiri dari Microsoft, perusahaan raksasa dunia. Dan mereka ternyata, orang-orang yang sukses ini, seperti Mark Zuckerberg, maupun Bill Gates ini adalah punya karya yang dinikmati bukan hanya dirinya, tetapi oleh dunia. Dunia menikmati itu, siapa yang tidak mengenal Facebook? Anak-anak muda yang bermedia sosial, rata-rata punya Facebook, punya Instagram, punya media sosial. Dan siapa yang tidak mengenal namanya komputer, yang di dalamnya ada aplikasi software-nya, yang bernama Microsoft, itu punya Bill Gates. Jadi mereka berdua, ini punya prestasi untuk dunia. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Kiri Ganesha. Karena Kiri Ganesha, ini DO dari Universitas Paramadina, kemudian menekuni di bidang seni, dan sekarang di bidang politik. Dan prestasinya, ini saya melihat belum terlihat. Ketika Kiri Ganesha menjadi ketomu PSI, apa prestasinya? Karena sampai hari ini, PSI belum bisa menudukkan kadernya di DPR RI. Itu belum bisa. Apa prestasi dari Kiri Ganesha? Ini yang disinggung oleh para netizen. Lagi-lagi, dia mengatakan, apalagi Kiri Ganesha menyebut sosok pembohong. Siapa yang pembohong? Kalau kita lihat di Google, silakan teman-teman cek di Google, siapa sebenarnya yang pembohong? Yang banyak bohongnya. Itu akan terlihat. Dan narasi-narasi pembohong itu sebenarnya muncul di Pilpres 2019 kemarin. Terutama dari kelompoknya Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyebut, ada pemimpin pembohong. Dan narasi-narasi yang lain yang mengikutinya itu, teman-teman. Jadi bukan hal yang baru yang disampaikan oleh Kiri Ganesha terkait pemimpin pembohong. Jauh sebelumnya sudah ada. Tetapi, yang menjadi rame adalah ketika narasi pembohong itu disampaikan Kiri Ganesha saat hari ulang tahun PSI dan disampaikan di depan Presiden Jokowi. Ini di depan Presiden, teman-teman, menyampaikan kalimat seperti itu. Jadi, amat disayangkan. Lalu pertanyaan kita, teman-teman. Sebenarnya, Kiri Ganesha itu menyindir siapa? Ini di depan Pak Jokowi. Menyindir siapa Kiri Ganesha itu? Menyindir Pak Anies atau menyindir yang lain? Pemimpin pembohong. Itu, teman-teman. Banyak kritikan yang ditujukan kepada Kiri Ganesha. Kira-kira apa yang ada di dalam benak Kiri Ganesha dengan statement-nya itu? Padahal, bisa jadi ini bisa mengarah ke yang lain. Pemimpin pembohong tersebut. Jadi, kalau ingin Kiri Ganesha ini berkontestasi di Pilpres, maka pakailah narasi-narasi yang ini menunjukkan prestasi. Bukan narasi yang menyudutkan orang lain dengan kalimat-kalimat seperti yang disampaikan Kiri sebagai pemimpin pembohong. Jadi, di sini kita bisa melihat dengan jelas kapasitas kualitas seorang Kiri Ganesha. Jadi, itu, teman-teman. Kritikan yang juga datang dari ahli telematika Pak Roy Suryo ditujukan kepada Kiri Ganesha. Dan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.